oke berikutnya bagaimana saya mengolah tracking di bassnya bass aku record via direct via direct ya terus kudu bliket jadi tiga oke track pertama bisa ya yang ini direct oke di track ini aku insert plug-in ezmig ya di situ aku kasih drive sama eq dikit dan berikutnya kulimit dikit oke dan ku eq sedikit gue posting di 73 ya sekitar 3db oke dan berikutnya track yang kedua dibawahnya ini adalah track yang udah kuri M menggunakan aksa efek jadi dari direct ini keluarin outputnya dan setelah itu masuk ke aksa efek atau fraktal dan setelah itu ku balik ke input lagi dan kurekot lagi terus ya soundnya seperti ini oke di sini aku ada eq mengari eq nya boosting di satu kilonya sih seribu oke sebelum ke eq dan kulimit setelah itu kurekot lagi ya dan setelah itu kurekot lagi ya dan Hai cutting di 80 kalau aku nyari di sini di riemnya supaya kotor soalnya terus kedua ini gugabungin jadi seperti ini oke dan berikutnya dupliket yang berikutnya directnya juga sorry agak batuk eh di sini ada airbus mono aku taruh di 60 ini untuk nyari sub-nya ya terus cut sampai berapa ini 200 di sini 60 oke terus gua buka track yang pertama terus ketiga ini tinggal kita balance-nya aja sesuka kita gimana mungkin sama di play sama drumnya ya ya mungkin seperti itu terus kita grup lagi terus di bagian grupnya dari ketiga channel ini masuk ke satu grup bahas channel di situ ada c6 yaitu multiband kompresor dimana aku disini yang aku aktifin hanya di frekuensi low nya sama di mid-nya disini disini presnya aja nah disini supaya tidak ayah kamu melebihi setelah itu ada SPL di di iq ini nggak ada proses sama sekali sebenernya cuma aku lewati aja supaya karakternya jadi SPL aja terus berikutnya ada imager full center di bass-nya kalau misalnya aku angkat disini dia mesti berubah di taruh di center terus limit mungkin seperti itu aja di bagian bass-nya terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton Oke Mungkin seperti itu ya Untuk di channel basnya Apa yang aku lakukan disitu treatmentnya apa Oke berikutnya di Gitar